Liga 2 musim 2023-2024 kini telah resmi berakhir PSBS Biak keluar sebagai juara setelah mengalahkan Semen Padang dengan agregat 6-0 dalam pertandingan 2 lag Pencapaian ini tentu menjadi sangat berharga Karena PSBS Biak menjadi satu-satunya tim asal Papua di Liga 1 musim depan Namun, selain performa apik mereka musim ini Ada kisah menarik dari salah satu pemainnya yaitu Alexandro Ferreira Striker asal Brazil itu menjalani musim debutnya bersama dengan PSBS di Liga 2 musim ini Namun, ia langsung tampil gacor dan menutup musim 2023-2024 dengan manis Khusus Alexandro Ferreira, 3 gelar sekaligus berhasil didapatkannya Yaitu juara Liga 2023-2024 Top skor dengan catatan 19 gol dan titel pemain terbaik Liga 2 musim ini Saya sangat senang karena kami bisa juara lewat perjuangan keras seluruh pemain Keberhasilan ini karena semua pemain memberikan dukungan kepada saya selama berlaga di Liga 2 PSBS pilihan saya saat itu lewat doa dan dukungan keluarga Sehingga saya bisa datang ke Indonesia dan menunjukkan kemampuan saya di sini Saya tidak ragu karena di sini kami keluarga Semua masyarakat Biak dan Papua baik kepada saya Hal ini menjadi motivasi saya untuk memberikan kontribusi terbaik kepada PSBS Ada pun mengacu kepada situs transfer market Alexandro merupakan pemain dengan nilai pasar termahal yang dimiliki oleh PSBS Ia ditaksir memiliki nilai pasar 175 ribu euro Alias nyaris mencapai 3 miliar rupiah Memiliki nama lengkap Alexandro Ferreira dos Santos Ia lahir di Brazil pada tahun 1997 Sebelum membela klub PSBS Biak tidak ada yang istimewa dari rekam Jejak yang dimiliki oleh Alexandro Ferreira dos Santos Bahkan, Alexandro Ferreira dos Santos hanya berkutat di level tim semi profesional atau klub kasta bawah Striker yang kini berumur 26 tahun tersebut mengawali karirnya di tim junior Bahia pada tahun 2015 Kemudian, ia hingkang menuju tim junior Yepiranga satu tahun kemudian Dapat dikatakan, Alexandro Ferreira dos Santos memulai karir profesionalnya secara terlambat Ia baru menjalani debut di tim utama pada usia 21 tahun Kala itu, tahun 2018 Alexandro Ferreira dos Santos dipinang oleh tim amatir dari Liga Malta Kormi Dan di tim tersebut, ia tidak mencatatkan satupun gol dari 11 pertandingan yang ia mainkan Satu musim berikutnya, Alexandro Ferreira dos Santos Beralih menuju tim Malta lainnya, MKBA Di tim tersebut, ia mencatatkan statistik yang mencolok berupa 16 gol dari 31 penampilan Tak heran, performanya tersebut membawanya mendapatkan panggilan pulang untuk memperkuat salah satu tim di negara asalnya di Brazil Klub Brazil Parnahiba menjadi labuan karir barunya Namun, roda keberuntungan tak memihak kepadanya Gagal di Eropa dan Brazil Alexandro Ferreira dos Santos mencari peruntungan baru di benua kuning Tak kalah klub kasta kedua Cina Shijia Zhuang Gongfu memutuskan untuk menggaitnya Empat gol, berhasil dilesakannya dari 14 laga Dan membuat PSBS biak tertarik untuk menawarkan pengalaman baru bermain di Asia Tenggara Tak disangka, pemain yang diduetkan dengan pemain kelahiran Brazil yaitu Beto Gonçalves Tampil menggila dengan menjadi top skor dan pemain terbaik Liga 2 musim 2023-2024